Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak kelas 6 yang hebat Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA Semoga semuanya sehat dan tetap semangat Walaupun kita masih belajar di rumah Baiklah, kalau sudah siap Silahkan kalian buka buku paketnya Halaman 3 dan 4 Nah, apa yang tertera di halaman 3 Yaitu yang akan kita bahas hari ini adalah Perkembang biakan tumbuhan Nah, apa yang dimaksud dengan berkembang biak Yaitu Untuk memperbanyak diri Nah, tumbuhan dapat berkembang biak Dengan dua cara Secara generatif dan secara vegetatif Baiklah, kita bahas yang pertama Yaitu perkembang biakan tumbuhan secara generatif Artinya adalah perkembang biakan Yang melibatkan induk jantan dan induk betina Nah, ciri perkembangan biakan generatif pada tumbuhan Adalah munculnya bunga Boleh kalian lihat gambarnya Nah, bunga memiliki empat bagian utama Yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari Dari keempat bagian tersebut Yang berperan sebagai alat perkembang biakan generatif Adalah putik dan benang sari Putik berperan sebagai alat perkembang biakan betina Sedangkan benang sari Sedangkan benang sari Berperan sebagai alat perkembang biakan jantan Benang sari menghasilkan serebuk sari Nah, kita lihat Selanjutnya Proses perkembang biakan secara generatif Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan Apa itu penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik Sedangkan pembuahan adalah Masuknya serbuk sari ke ruang bakal buah Hari ini cukup sampai di sini Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya Nah, untuk tugas silahkan Yang pertama Apa yang ibu sampaikan barusan Di buku paket Tolong di garis bawah Nah, yang kedua Tugas kedua Gambarlah bunga sempurna Yang tadi disampaikan Minimal ada 4 bagian utama Atau contohnya Yang ada di halaman 3 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih